Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pusat masa Kemudian kita membahas ada momentum Linear, kemudian ada momentum Sudut, kemudian ada tenaga pada Sistem banyak partikel Nah sekarang kita terapkan pada Benda tegar Disini akan kita bahas Pada benda tegar dan kita Bahas pengertiannya adalah benda tegar Itu adalah sebenarnya adalah Sistem banyak partikel ya tentunya ya Partikelnya banyak akan tetapi Memiliki constraint, memiliki batasan Bahwasannya kedudukan relatif Antar partikel itu selalu tetap Jadi jarak antar partikel Partikel disana itu selalu tetap Satu sama lain, sehingga Bentuk bendanya itu Menjadi tetap Nah Ini adalah pengertian yang kita pakai Disini, karena kalau pada Kenyataan umumnya, benda-benda itu Tidak selalu tegar, karena ada yang bisa mengalami Perubahan bentuk, ada yang bisa mengalami Bengkok dan seterusnya Kemudian, batasan yang kedua adalah Pada bab ini kita hanya membahas Benda tegar yang bergerak pada sumbu putar yang tetap Ya, sumbu putarnya tetap pada Pada Arah sumbu yang tetap ya, namun Besarnya Besar kecepatan sudutnya Boleh Berubah Begitu ya, percepatan sudutnya boleh berubah Jadi Misalnya dia Arah sumbu putarnya itu pada sumbu Z Namun boleh ke arah sumbu Z positif Boleh arah sumbu Z negatif Dan boleh berubah Dan kecepatan sudutnya Dan percepatan sudut boleh berubah Tapi arahnya tetap Sehingga nanti kita akan membahas ini sebagai gerak lanar Gerak yang membentuk suatu bidang gerak saja Oke Itu Secara umum pembahasan kita Kemudian kita masuk di Bagian pertama adalah Pusat masa pada suatu pendatgar Tadi Ibab sebelumnya sudah ya Tentang pusat masa Sekarang kita berumum Kalau sistem banyak partikal Kita sudah tahu Pusat masa semacam ini ya XCM YCM ZCM Adalah Sigma Mi XT Per M total Dan seterusnya Untuk I adalah yang semacam ini Untuk Z semacam ini Lalu pada tegur yang memiliki bentuk Kita dapat Menggantikan Jumlah tadi dengan volume Integral Terhadap volume V kecil Rho XDV Jadi mau dipahami adalah Ini integral terhadap volume ya Saya pakai V kecil Kalau Bendanya berbentuk Berbentuk luasan ya Berbentuk cangkang Atau berbentuk Kulit gitu ya Kulit saja Jadi luasan Maka pusat masanya Kita hitung Menggunakan Luasan Kita gunakan Sigma DS Sigma adalah Rapat masa Tiap satuan luas Kalau yang tadi Rho Rapat masa Persatuan volume Nah Dengan bersama Dia mirip Semacam itu Lalu kemudian Kalau bentuknya adalah Bentuk garis Misalnya bentuk kawat Atau bentuk Batang Yang tipis Maka Kita gunakan Bentuk Lambda DL 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 Semacam ini Lambda adalah Rapat masa Tiap satuan Panjang Oke Jadi kalau Benda kasus khusus Kalau benda-bendanya Homogen Seragam ya Seragam rapat masanya Di semua tempat Maka Faktor Rho Rho Sigma Sigma dan Lambda Di dua Suku atas dan Bawah ini Bisa saling Melenjapkan Sehingga Nanti tinggal X DL Per Jumlah DL Kalau ini tinggal XDS Per DS Kemudian Kemudian Jika Benda Tegar Tersebut Adalah Komposit Atau Susunan Dari Dua Terlebih Bagian-bagian Yang kita Ketahui Pusat masanya Masing-masing Maka Kita dapat Menuliskannya Menggunakan Semacam ini X1 M1 Tambah X2 M2 Dan seterusnya Dibagi Dengan Masa Total Untuk X Kalau Y Dan Z Sama Tinggal Ganti Z Oke Kemudian Pembahasan berikutnya Adalah Disini Nanti akan Dibahas Beberapa Contoh Pusat masa Dan juga Ada Keuntungan Dari simetri Kalau misalnya Benda itu Memiliki simetri Maka Pasti diarah Di tengah Sumbuh simetri Itulah Pusat masanya Misalnya Kalau Bolanya Berbentuk Semacam ini Setengah Lingkaran Semacam ini Sumbuh simetri Ini akan Di sumuh Tengah ini Z Maka Pasti kita Bisa simpulkan Pusat masa Itu ada Di garis Ini Pusat masa Arah sumuh X Pasti di Tengah ini Tinggal Permasalahnya Pusat masa Arah sumuh Z Sebelah Mana Sumbuh Z Sebelah Mana Oke Teman-teman Semua Jadi nanti Kemudian Setelah itu Kita akan Membahas Bagaimana Contohnya Contoh Menghitungnya Contohnya Misalnya kita Hitung Pada Setengah Bola Padat Jadi ini Ini adalah Bola Yang di Belah dua Di belahan Bola Yang padat Caranya kita Ambil Potongan Masa Berupa Tipirisan Tipis Semacam ini Seperti kita Mengiris Buah Tipis Tebalnya Desert Z Kemudian Seperti titik Disini Itu jaraknya Adalah Jari-jarinya A Tentunya Jari-jarinya Namanya A Kemudian Sudut Antara Yang dibentuk Oleh Tebal Garis bawah Dan atas Adalah D Theta Maka Panjang Garis ini Adalah A D Theta Tingginya Dari sini Z Namanya Z Kemudian Panjang Dari sini Ke sini Namanya Adalah R Tentunya Ada hubungan Antara A Z Dan R Jadi Ini A Ini Z Kemudian R Itu Dari sini Ke sini A Ke sini Ini R Ini Z Jadi Hubungannya Dengan Pesambahan Pitagoras Jadi A Sama Dengan R Kwadrat Plus Z Kwadrat Nah Lalu Karena ini Bentuknya Volume Kita integralkan Menggunakan Volume DV Nya Adalah P A Kwadrat Min Z Kwadrat DZ DV Nya Itu Kenapa Karena ini P Kalikan R Kwadrat PR Kwadrat PR Kwadrat Adalah Luasan Dari Irisan Kita PR Kwadrat Tapi Karena R Nya Menggunakan A Kwadrat Min Z Kwadrat Jadi Kita Pakai Itu Kemudian Kalikan Tebannya DZ Jadi PR Kwadrat DZ R nya Dikanti Menggunakan A kwadrat Min Z Kwadrat Itu DV Irisan Volume Kemudian Kita cari Pusat Masa Yang kita cari Hanya Pusat Masa Arah Sumbu Z Saja Kalau Arah Sumbu X Sumbu Y Sumbu Y Berarti Masuk Dalam Bidang Masuk Bidang Ini Sumbu Y Sudah Jelas X Y 0,0 Tinggal Tinggal Arah Z Nah Caranya Z 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 Integral D Dm Kalikan Dengan Ketinggiannya Z 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 Bawah sampai atas Kemudian bagian bawah Tinggal di DM-nya saja DM-nya adalah Rho P ini saja Nanti Rho-nya bisa hapus P-nya juga bisa hapus, keluar ya Jika kita hanya mengintegralkan bagian atas dan bawah ini Tentunya tinggal diintegralkan ya Cukup mudah Ini karena integral biasa Hanya 2 suku gitu Kemudian kita dapatkan Jawabannya 3 per 8 A Gitu ya Baik teman-teman semua Nanti pada pembahasan ini Selanjutnya adalah Ini contoh-contoh Untuk mencari pusat masa Misalnya kita berikan contoh Kalau bentuknya hanya permukaan Setengah bola Kulit setengah bola saja Dengan cara yang sama Cuma dengan luasan tadi ya Luasan kita berikan contoh disitu Nanti ketemu ZCM-nya setengah A Kalau dia padat Dia 3 per 8 A Kalau dia berbentuk kulit bola Dia ada di setengah A Kalau kawat saja Kawat setengah lingkaran Maka dia jawabannya adalah Ini 2 A per P Baik kemudian bagaimana kalau bentuknya papan Setengah lingkaran Itu sudah kita berikan contohnya disana Oke Berikutnya Bagian kedua adalah Rotasi benda tegar pada sumbu tetap Dan adanya nanti konsep momen inersia Nah ini gambarnya Jadi kalau ada Sembarang benda tegar Begitu Diputar pada sumbu Z Ya Sumbunya tetap diputar Itu Setiap masa pada benda tegar itu Bisa kita labeli dengan Mi Nah setiap Mi itu Pasti akan memiliki Gerak kecepatan Vi Yang tegak lurus dengan Ri Karena diputar Diputar semacam itu Dengan sumbu tetap Diputar dengan kecepatan Omega Nah ada sudut Sudut Masa Mi itu adalah Vi 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 Nah itu adalah Labelnya Nah maka kalau kita mau mencari berapa sih Momentum sudut dari Mi itu Ya Pertama dari kecepatan dulu ya Kecepatannya itu Karena dia itu selalu tegak lurus Dengan Vektor Ri Kecepatannya Kemudian diputar Maka kita bisa memakai V adalah R Omega Jadi Vi adalah Ri Omega Nah Ri nya pakai koordinat X dan Y Kita dapatkan itu Lalu komponen-komponen Percepatan partikel Bisa dijabarkan semacam ini Menggunakan Menggunakan Apa namanya Sudut-sudut ini ya Dari mana ini dapatnya ya Bisa kita dapatkan dari Gambarnya itu ya Vi Vi Kalau kita Nyatakan dalam sudut Vi Sudutnya berarti dia Sudutnya adalah disini Bagian ini ya Kalau Kita gambarkan disini Ini karis Karis gitu Maka yang sudut ini adalah Sudut Sudut Vi nya Gitu ya Vi nya disitu Sehingga kalau kita Mau komponen arah Sini Arah ke Sumbu X Itu adalah tinggal Vi Sin Vi Gitu ya Jadi ke arah X I dot nya itu adalah Vi Sin Vi Ke arah negatif ya Minuskan ke kiri Kemudian kalau yang ke arah Y Vi nya Itu adalah Vi Cos Cos Vi Gitu Yang ke arah Z 0 Karena ini Sumbu putarnya adalah Ke arah sumbu Z Baik Kemudian Jadi kita dapatkan Komponen semacam ini Dan Vi Sin Vi Bisa kita nyatakan Sebagai Omega Y Ya Sebagai Omega Y Kenapa itu Karena Kita tulis disini ya Jadi Yang sini Itu bisa kita Nyatakan sebagai X I Dot Itu adalah Minus Vi Sin Sin Vi Itu adalah Perbandingan Antara bagian depan Saya dinyatakan dalam ini ya Bagian depan itu namanya Yi Dibagi dengan Bagian Panjang garis Fektor R itu Atau akar Xi Quadrat Ditambah Yi Quadrat Nah Menggunakan Definisi Omega Kalau kita gunakan Definisi V Dalam Omega Tadi ini ya Vi adalah Omega Kalikan Akar Akar Apa Kalikan akar R Kalikan R Atau akar ini tadi ya Kalau kita pakai ini Sehingga kita masukkan Kedalam situ Jadi ini menjadi Omega Kalikan Kalikan akarnya itu Sehingga hasilnya adalah Minus Omega Yi Saja Ya Baik itu bagian itu Ini minus Omega Yi Kalau yang Yi dotnya Omega X Dengan cara yang sama ya Sehingga kita dapatkan Hasilnya Vektor Vi itu Kalau kita nyatakan Secara ringkas Karena hasilnya begini ya X dot X I dot itu adalah Minus Omega Y Yang Y itu Omega X Jadi ada persilangan gitu ya Sehingga Persamaan V nya itu adalah Hasil Bisa dinyatakan Dengan hasil Kali silang Adalah Vi Itu adalah Omega Cross Ri Kalau dibalik Nanti tanah minusnya Yang berbeda Tapi kalau Di ukurannya begini Omega Cross Ri Kita dapatkan Semacam ini Jadi kesimpulan ini Kita dapatkan dari Melihat polanya ya Pola dari Hasil ini Hasil-hasil kita Oke itu dapat Kecepatan Vi adalah Omega Cross Ri Pada gerak Planar Nah sekarang kita Coba hitung Tenaga kinetik Rotasinya Tenaga kinetik Rotasi Terot adalah Sigma dari Setengah Mi Vi Kuadrat Setengah Kalikan Vi Kuadratnya diganti Menjadi Omega Kalikan Ri Dari sini bisa Tapi diambil Besarnya saja Jadi Omega Kuadrat Kalikan Ri Kuadrat Oke Omega Kuadratnya Tidak ada Label I nya Konstan semua Untuk semua Partikel Sehingga Yang perlu kita Jumlahkan Hanya Bagian Setengah Hanya bagian Sigma Mi Ri Kuadrat Nah bagian Yang dikurung Besar ini Kita lapili Sebagai Iz 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 adalah Kita sebut Kemudian nanti Kita kenal Dengan nama Moment Inersia Terhadap Sumbu Z Ya Moment Inersia Terhadap Sumbu Z Yang isinya Adalah Selain Sigma Mi Ri Kuadrat Kita bisa Diatakan Dalam Sigma Mi X I Kuadrat Tambah Yi Kuadrat Kalau yang Sumbu Z Itu tidak Ada Z Yang malah Oke Nah Moment Nersia ini Sangat Berlanjut Sangat Sangat penting Untuk pembahasan Gerak Rotasi Kita akan Lihat Misalnya Penggunaan Moment Nersia ini Pada Menghitung Momentum Sudut Momentum Sudut Kita kemarin Sudah Definisikan Di bab Sebelumnya Adalah Ri Cross Mi Vi Untuk Sebuah Partikel Mi Dan Kalau kita Cross Kita Kalikan Komponen Arah Sumbu Z Kita Dapatkan Mi Kalikan Ini Ada yang Arah X Ada arah Y Ada arah Z Yang Arah Z Yang Tidak Nol Yang lain Karena Yang Dikros Dengan Sumbu Z Yang Nol Dinolkan Karena Kita Partikelnya Tidak Memiliki Komponen Sumbu Z Misalnya Tidak Bikir Di bidang Selanar Kita Ambil Yang Sumbu Z Ataupun Kalaupun Tidak Nol Tidak Masalah Tetap Saja Tapi Kita Pada Komponen Arah Z Kita Lihat Hasilnya Adalah Mi X Y Dot Minus Y X Dot Dan Itu Adalah Semacam Ini Mi Kalikan Ri Yi Ini Harusnya Ada Ya Menurut Disini Harusnya Ada Omega Disini Karena Dari Definisi Tadi Yi Dot Itu Ada Omega Kalikan Xi Disini Ada Omega Kalikan Yi Disini Harusnya Ada Omega Disini Kurang Omega Saya Kasih Anda Nah Sehingga Kemudian Yang ini Jadi Ri Kuadrat Ini Jadi Kalikan Omega Nah Ini Ada Momen Inersia Kalau Dijumlahkan Jadi Momen Inersia Kalikan Omega Jadi Momentum Sudut Adalah I Omega Nah Kemudian Kalau kita Jumlahkan Ini kan Baru Tadi Momentum Sudut Suatu Masa Mi Kalau Jumlahnya LZ Jumlahnya Momentum Total Arah Z Arah Sumbu Z Ya Dijumlahkan Yang Bentuknya Iz Omega Jadi LZ Adalah Iz Omega Oke Kalau yang tadi Energi kinetrik rotasi Adalah Setengah Iz Omega Kuadrat Yang Ini Setengah Yang Ini Momentum Sudutnya Adalah Iz Omega Lalu Pada Bentuk Moment Gaya NZ Adalah DL DT Jadi Yang Persamaan Kemarin LZ Adalah D Iz DT Kalau Kita Iz Itu Karena Gerak Planar Jadi Iz Tetap Sehingga Bisa keluar Dari turunan Jadi Kita Dapatkan Semacam Dan Teman 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 Semua Ternyata Ada Kemiripan Ada Analogi Antara Gerak Linier Dengan Gerak Berputar Pada Momentum Linier Kita Kenal Persama PX MVX Pada Gerak Berputar Momentum Sudutnya Adalah Momentum Sudut Sama Dengan I Kali Omega Ini Disebut Sebagai Moment Inersia Ini Cepatan Sudut Ini Suku Kecepatan Yang Omega Suku Kecepatan Yang VX Suku Kecepatan Bedanya Yang Sudut Ini Tidak Ini Linier Sehingga Ada Kemiripan Antara Iz Dengan Masa Memang Sifatnya Kalau Pada Gaya FX Adalah M Kalikan VX Kalau Torsi Torkanya NZ Iz Kalikan Omega Dan Mirip Kemudian Untuk Denaga Genetik Setengah MV Kudrat Denaga Genetik Rotasi Itu setengah Iz Omega Kwadrat Ada Kemiripan Sehingga Iz itu Juga Mirip Dengan Masa Kalau Masa Itu adalah Ukuran Inersia Benda Untuk Digerakkan Linear Kesusahan Benda Atau Kemalasan Benda Untuk Diubah Geraknya Diubah Kecepatannya Kalau Iz Di sini Momen Inersia Ini Adalah Juga Ukuran Kesulitan Atau Kemalasan Benda Untuk Diubah Momentum Sudut Diubah Kecepatan Sudutnya Sulit Untuk Diputar Kalau Iz Z Besar Semakin Sulit Diputar Kalau Iz Z Kecil Semakin Mudah Untuk Diputar Kemudian Pada Berikutnya Bagaimana Menghitung Momen Inersia Setelah Kita Tahu Definisinya Adalah Sigma M I R I Kwadrat Kalau Dalam Bentuk Kontinuum Maka Jadi Integral R Kwadrat D M Jadi Yang D D Kan Bukan R Nya Tapi M R Kwadrat D Kalau Dalam Bentuk Volume Maka D N Jadi Rho DV Kalau Dalam Bentuk Luasan Sigma DA Kalau Dalam Bentuk Kali Sigma D Dan Momen Inersia Itu Kalau Gabungan Benda-benda Yang Beberapa Maka Tinggal Dijumlahkan Itu Kemudian Disini Ada Contoh Contoh Menghitung Momen Inersia Pada Batang Tipis Kalau Diputar Terhadap Ujung Batang Diputar Terhadap Tengah Batang Cara Menghitungnya Ada Disini I Z Pada Gambar Pada Bagian Yang A Ini Itu Adalah R Kwadrat D M R Kwadrat Nya Itu R Nya Adalah X Ya DM Nya Adalah Potongan DX Sekalikan Lambda Karena Ini Berbentuk Garis Jadi X Kwadrat Lambda DX Kemudian Integralkan Ketemu Sepertiga Udah Ya Kemudian Kalau Ada Di Tengah Maka Integralkan Dari Minus A Per 2 Sampai A Per 2 Dalamnya Sama Semacam Itu Jadi Ketemu Sepert 12 Dan Kalau Jujur Lingkaran Ketemu Begitu Dan Seterusnya Ya Banyak Sekalian Nanti Teman Teman Tinggal Bisa Lihat Caranya Kemudian Kalau Bentuknya Bola Pejal Kalau Bentuknya Kulit Dan Seterusnya Kemudian Ini Ada Contoh Bagaimana Kalau Ada Rantai Pada Cakram Tipis Nah Gitu Nanti Bisa Dilihat Nah Lalu Ada Dua Teorema Yang Sangat Berguna Yang Sangat Bermanfaat Dalam Pembahasan Momen Indonesia Adalah Ada Teorema Sumbu Tegak Dan Ada Teorema Sumbu Sejajar Apa itu Teorema Sumbu Tegak Yang penting Untuk kita Kebahayaan adalah Teorema Sumbu Tegak Ini Hanya Untuk Benda Benda Yang Berbentuk Papan Tipis Saja Hanya Untuk Itu Saja Ya Kalau Untuk Benda Sudah Bola Sudah Tidak Berbentuk Papan Maka Sudah Tidak Bisa Kalau Benda Berbentuk Papan Kita Bisa Letakkan Benda Itu Di Bidang X Y Sehingga Kita Bisa Menghitung Momen Inersia Pada Sumbu Z Adalah Sigma Mi X Y Kuadrat Tambah Y Kuadrat Kemudian Bisa Kita Pecah Jadi Sigma Mi X Y Ditambah Sigma Mi Y Kuadrat Yang Ini Bisa Kita Sebut Sebagai I Y Gitu Ya Benda Terhadap Sumbu Y Yang Ini Adalah I X Gitu X Jadi Ditukar Kenapa Karena Sumbunya Sumbu Y Sumbunya Itu Berarti Nanti Kita Menghitung Jarak Masa Masa Yang Berjarak Terhadap Sumbu Y Dan Itu Jarak Menggunakan Jarak X Bukan Jarak Y Kemudian Jadi Iz Adalah I X Plus Y Inilah Teorema Sumbu Tegak Jadi Momen Inersia Suatu Benda Berbentuk Papan Sembarang Terhadap Suatu Sumbu Tegak Lurus Iz Sama Dengan Jumlah Momen Inersia Pada Dua Sumbu Tegak Lurus Lainnya Karena Ini Momen Inersia Iz Adalah Momen Inersia I X Tambah Y Bentuk Cakram Tapi Hanya Pada Papan Tipis Saja Berbentuk Papan Saja Nah Maka bagaimana Misalnya Kalau disini Kita sudah tahu Cakram Itu Setengah Ma Kuadrat Itu Ix Plus Iy Karena Simetri Ix Sambah Dengan Iy Disini Kita Dapatkan Ix Itu 1 4 Ma Kuadrat Bisa Ini Buktikan Dengan Integrasi Langsung Baik Ini Teorema Pertama Teorema Sumbu Tegak Yang Hanya Berlaku Pada Benda Berbentuk Papan Tipis Itu Kemudian Teorema Kedua Adalah Teorema Sumbu Sejajar Kalau Ini Berlaku Untuk Sembarang Benda Tegar Tidak Ada Batasan Bagaimana Teorema Sumbu Tegar Sejajar Ini Di Pembuktian Nanti Teman 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 Bisa Dilihat Yang Kita Langsung Dapat Ini Saja Dapat Hasil Dia Adalah ICM Ditambah ML Kuadrat Momen Inersia Pada Suatu Sumbu Sembarang Itu I Besarnya Adalah Momen Inersia Jika Benda Itu Diputar Terhadap Pusat Masanya Ditambahkan Dengan Pergeseran ML Kuadrat Dengan Syarat Ini Sumbu I Total Dengan Sumbu Pusat Masa Itu Harus Sejajar Misalnya Ini Sumbu Pusat Ini Pusat Masa Disini Kita Putar Terhadap Sumbu Garis 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 Kalau Kita Geser Sumbunya Kesana Ke Z Ini Dengan Sarat Sejajar Dua Sumbu Ini Maka Persama Sumbu Semacam Ini Sering Kita Pakai Di Pelajaran SMA Atau Fisika Dasar Itu Dua Teorema Yang Sering Kita Pakai Lalu Kemudian Pembahasan Berikutnya Adalah Jari-jari Girasi Jari-jari Girasi Itu Adalah Rata Masa Dan Kita Dapat Rata Kuadrat Dari Kedudukan Masanya Terhadap Sumbu Z Nah Itu Nanti K Kuadrat Adalah Tinggal Kita Pakai I Per M Atau K Sama Dengan Akar I Per M Jari-jari Girasi Untuk Apa Jari-jari Girasi Ini Ini Nanti Dari Situ Kita Bisa Dapat Momen Inersianya Bahkan Kita Bisa Menutai Sifat Alamiah Dari Proses Tadi Meratakan Kuadrat Jaraknya Ya Ini Salah Ketik Ini Kuadrat Jaraknya Dan Sebaran Masanya Misalnya Contohnya Kalau Pada Batang Tipis K Nya Itu A Per Akar 3 Ya A Per Akar 3 Itu Berarti Dari Sini Kita Bisa Tahu Misalnya Berapa Momen Inersianya Tinggal Pakai Sama Ini I Berarti M K Kuadrat Jadi Tinggal Kalikan Masa Kalikan Ini Dikuadratkan Dapatkan Sepertiga M A Kuadrat Baik Itu Kemudian Ada Daftar Jari-jari Girasi K Kuadrat Dari Berbagai Macam Benda Ini Kita Berikan Di Situ Baik Kemudian Kita Cepat Saja Bandul Fisis Sekarang Kalau Biasanya Bandul Matematis Itu Bandul Yang Masanya Bandul Terpusat Hanya Di Ujung Saja Batang Tidak Bermasa Tapi Itu Kan Tidak Fisis Semacam Ini Misalnya Bandul Berbentuk Sebuah Papan Dipaku Diberikan Lobang Di sini Di Di Diayunkan Pada Bandul Fisis Semacam Ini Yang Bekerja Gaya Gravitasi Bisa Kita Anggap Dia Berada Di Pusat Masanya CM Gravitasi Kesitu Kalau Gravitasi Kesitu Kemudian Jarak Dari Sumbu Ayun Sumbu Putar Terhadap Pusat Masa L Kita Bisa Susun Persamaan MGL Syntheta Ini adalah Torsinya Mg Ada Gaya Kebawah Kemudian Lengan Gayanya Adalah L Syntheta Jadi kita Dapatkan Itu MGL Syntheta Arahnya Nanti Ini berarti Arah Arahnya Kesana Arah Torsinya Arah Arah Masuk Sumbu Masuk Kebidang Nah Persamaan Geraknya N Kalikan I Omega Itu N N Itu MGL Syntheta Kemudian I Omega Nya Adalah I Kalikan Omega Dot Ini Kalikan Theta Dot Sehingga Kita Susun Ulang Semacam Ini Oke Itu Persamaan Kita Dan Kenapa Bisa Muncul Semacam Ini Ada Tanda Minus Karena Ketika Torsinya Kesana Sudutnya Sedang Kanan Melawan Berlawanan Dengan Sudut Sehingga Kita Dapatkan Persamaan Ini Dan Ini Persamaan Kalau Kita Dekati Dengan Osilasi Kecil Ketika Thetanya Kecil Maka Sinteta Ini Bisa Jadikan Theta Sudah Setara Dengan Theta Untuk Sudut Yang Kecil Di Bawah 15 Derajat Sehingga Kita Dapatkan Theta Double dot Turunan Kedua Dari Theta Sama Dengan MGL Per I Theta Dan Itu Adalah Persamaan Gerak Harmonis Sejelana Penyelesaiannya Tentunya Berbentuk Semacam Ini Penyelesaian Umumnya Oke Yang Kemudian Frekuensinya Semacam Itu Dan Periodius Begitu Jadi Nanti Persoalan Kalau kita Menggunakan Bandul Fisis Ayunan Fisis Persoalannya Tinggal Mencari Berapa Momen Inersia Si pusat Masa Terhadap Titik Kita Ini Jadi Gitu Saja Momen Inersianya Kalau Momen Inersia Terhadap Pusat Masa Sudah Diketahui Misalnya Kita Tinggal Geser Dengan Sumbu Sejajar Kesana Gitu Jadi Kita Bisa Mengetahuinya Oke Itu Ini ada Contoh Misalnya Gitu Contoh Batang Titis Panjang A Berayun Pada Salah Satu Ujung Kalau Semacam Itu Berarti Momen Inersia Pada Ujung Batang Adalah Sepertiga K 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 Panjang Panjang Batang Adalah M Jarak Dari Pusat Masa Ke Pusat Ayunan Adalah A Per 2 Sehingga Kalau Dimasukkan Ke Persamaan Itu Masukkan Kita Dapatkan Sebesar Ini Oke Kemudian Nanti ada Pusat Postulasi Pusat Teman-teman Baca Sendiri Lalu Kemudian Berikutnya Adalah Momentum Sudut Benda Degar Pada Gerak Sebidang Gerak Sebidang Maksudnya Dengan Suatu Bidang Tetap Ketika Suatu Benda Bergerak Ketika Satu Benda Tegar Bergerak Sejajar Pada Satu Bidang Tetap Nah Maka Secara Umum Benda Tersebut Mengalami Percepatan Translasi Dan Rotasi Rotasinya Dapat Terjadi Pada Satu Sumbu Arahnya Tetap Walaupun Tempat Sumbunya Bisa Berpindah Misalnya Sumbu Rotasinya Tetap Pada Kasus Bandul Fisis Tadi Contoh Lain Adalah Silinder Menggelinding Pada Bidang Miring Kalau Dilihat Menurut Orang Yang Melihat Silinder Menggelinding Sumbu Rotasinya Geser Di pusat Masa Silinder Geser Nah Teman-teman Nanti bisa Lihat Pembuktiannya Dengan Menghitung Jumlah Torca Sama Dengan Perubahan Momentum Sudut Semacam Itu Kemudian Nanti akan Ada Muncul Suku Ada Dua Macam Suku Dari N Aksen Ini Torsinya Itu adalah Ada Suku R0 Sebentar Saya jelaskan Saja Ceritanya Begini Ceritanya Adalah Ada Masa MI Yang Dia itu Mengalami Gerak Rotasi Terhadap Katakanlah Dia bergerak Rotasi Terhadap Sebuah Sumbu O Aksen Terhadap Sebuah Sumbu Aksen Kemudian Menurut Pengamat Yang Lain Yang Ada Di Rotasi O RI Ini Kedudukannya Semacam Ini Padahal Dia berputar Terhadap O Aksen Misalnya Begitu Ya Nah Kalau Menurut Orang RI Momentum Sudut Gaya Torka Pada Orang RI Itu Begini Semacam Ini Kalau Menggunakan Koordinat Yang O Misalnya Ini adalah Koordinat Inersial O Kemudian Kita bisa Menggunakan Bantuan R O R Nol Dan RI Aksen Ini Untuk Menjelaskan Torsi Pada Koordinat Inersial Jadi Targetnya Begitu Kita akan Menjelaskan Rotasi Bunda Tegar Menggunakan Sumbu Lain Dan Sumbu Lain Itu Bisa Saja Mengalami Percepatan Seperti Pada Kasus Bola Menggeliling Kalau Pada Kasus Bola Menggeliling Misalnya Semacam Ini Kita Melihatnya Menurut Orang Di Luar Pengen Pakai Koordinat Inersial Koordinat Papannya Misalnya Koordinat Bidang Miring Tapi Kenyataannya Bola Ini Dia itu Berputarnya Bukan terhadap Titik Di papan Tapi Dia berputarnya Terhadap Pusat Masa Enaknya Menjelaskannya Terhadap Koordinat Pusat Masa Yang dikelilingi Oleh Bola Kita bisa Mengkaitkan Antara Dua Sumbu Itu Pertama Kita Menghitung Ini Kemudian Kita Gunakan Koordinat Ini Tadi Kita Lihat Jadi Kita Menghitung Kita Torsi Terhadap Sumbu O Aksen Torsi Terhadap Sumbu Yang Tadi Sumbu Sumbu Ini Terhadap Yang Lebih Mudah Kita Hitung Torsi Terhadap Sumbu Itu Adalah Ri Cross Fi Ri Cross Fi Ini Ari Aksen Ri Aksen Sumbu Sumbu Putar Aksen Ri Aksen Cross Fi Nah Lalu Karena Kita Tahu Dari Koordinat Ini Hubungan Antara Tiga Fektor Itu Ri Adalah R0 Ditambah Ri Aksen Jadi Ri Aksen Adalah Ri Min R0 Jadi R Aksen R Kemudian Turunannya Juga Kita Dapatkan Sehingga Gayanya Juga Kita Bisa Dapatkan Fi Pada Koordinat Inersial Ini Pada Koordinat Inersial Karena Ini Adalah Gaya Inersial Pada Gaya Inersial Misalnya Kalau Pada Kasus Kita Ini Ada Gaya Gesek Yang Memutar Gaya Gesek Itu Yang Melihat Dari Orang Di Di Luar Melihat Ada Gaya Kesana Yang Menyebabkan Benda Ini Menggelinding Nah Kita Bisa Nyatakan Dalam Koordinat Aksen Jadi Ini Harus Kita Nyatakan Fi Adalah Turunan Dari Momentum Linearnya Lalu Masukkan Ke persamaan Sana Ri Aksen Dikanti Menjadi Kecepatannya Dulu Ya Ini Kecepatannya Dikanti Menjadi V0 Tambah Vi Aksen Ri Tetap Saja Ri Aksen Kita Dapatkan N Adalah Perkalian Dari Ri Aksen Kalikan Suku Yang Kanan Kita Dapatkan Ada Yang Berbentuk Minus Ini Dari Mana Oke Ini Muncul Minus Tanda Minus Ini Karena Ditukar Urutannya Hasilnya Ri Aksen Cross Yang Suku Kedua Karena Kita Putar V Jadi Ada Minus Yang Belakang Tetap Tanpa Diputar V0 Tidak Ada Label I Kemudian Bisa Keluar Dari Tanda Sigma Kita Dapatkan Semacam Ini Jadi Kita Dapatkan Suku Ini Suku Yang Kanan Ini Adalah Momentum Sudut Terhadap Pusat Masa Diturunkan Terhadap Waktu Jadinya DL Dot DT D L Aksen Dot Jadi Kita Punya N Aksen Torsi 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 Pada Kerangka Yang Tadi Bergerak Tadi Kita Pake Kerangka Bergerak Ini Itu Adalah Kita Pake Percepatan Dikalikan MI RI Sikma MI RI Oke Ini Persamaan Nah Persamaan Ini Biasanya Kalau Yang Lebih mudah N N N N DL DT Tapi Ada Suku Yang Pertama Ini Menyebabkan Agak Sulit Nah Suku Yang Pertama Ini Bisa Hilang Bisa Hilang Dalam Tiga Keadaan Secara Umum Ini Ada Muncul Tapi Kalau Pada Keadaan Khusus Dia Bisa Hilang Yang Pertama Kalau Hilang Itu Kalau Percepatan Sumbu Rotasi Itu Nol Percepatan Ini Berarti R Nol Ini Adalah Ini Dari Sini Percepatan Di Sumbu Rotasi Yang Sumbu Yang Sedang Kita Tinjau Kalau Percepatannya Ini Nol Benda Itu Menggelinding Atau Bergerak Dengan Kecepatan Tetap Begitu Maka Kita Bisa Nolkan Suku Yang Ini Sehingga Depan Ini Nol Percepatan Dari Titik O Aksen Tadi Ini Nol Kemudian Cara Mengenolkan Yang Kedua Adalah Titik Sumbu Rotasi O Aksen Adalah Pusat Masa Sistem Kalau Dia Pusat Masa Sistem Ini Adalah Mencari Pusat Masa Terhadap Koordinat O Aksen Ini Kalau Kita Pilih Sumbu Rotasi Adalah Pusat Masa Maka Otomatis Ini Nol Maka Pada Keadaan Kedua Ini Kita Selalu Dapat Mengatakan Persamaan Torsi Torka Pada Benda Tegar Mengalami Gelak Spidang Selalu Dapat Dinyatakan Dalam Bentuk 970 Yaitu Dalam Bentuk Ini Kalau Kita Pilih Koordinat Putarnya Adalah Pusat Masa Kemudian Keadaan Ketiga Kita Bisa Nolkan Kalau Sumbu Putar O Aksen Menembus Titik Kontak Antara Silinder Dan Bidang Gerak Sehingga 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 Misalnya Disini Vektor R0 Menembus Itu Kemudian Sehingga Vektor Vektor Pusat Masa N Sigma M I R Itu Melewati Pusat Masanya Melewati Pusat Masanya Kalau Semacam Itu Berarti Arah Dari R0 Dengan Arah Vektor Ini Itu Adalah Searah Sehingga Perkalianya Oke Itu Tiga Keadaan Itu Jadi Secara Umum Berlaku Ini Persamaan 977 Tapi Pada Tiga Keadaan Tadi Bisa Hanya Suku Ini Hilang Bisa Hilang Kalau Bingung Pakai Yang Mana Ini Kalau Bingung Sudah Pakai Ini Saja Selalu Jadi Pilih Sumbu Putarnya Itu Pusat Masa Sistem Itu Pilih Itu Sumbu Putarnya Kemudian Maka Kita Dapatkan Persamaan Seperti Gitu Ya Jadi Itu Kalau Yang Ini Juga Bisa Ini 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 Keadaan Pertama Yaitu Karena Pusat Putaran Misalkan Bandul Pusat Putaran Di Sini Sehingga Ketika Dia Berayun Pusat Putaran Tetap Ajik Nah Ini Teman Teman Semua Jadi Ini Perumuman Hasil Umum Dari Belajar Kita Kalau Dulu Kita Hanya Memakai Bentuk Semacam Ini Tanpa Kita Tahu Bahwasannya Ada Bentuk Yang Lebih Umum Nah Pembahasan Kita Ini Kita Kemudian Memperumum Dan Memperdalam Ilmu Kita Ternyata Bentuknya Tidak Hanya Semacam Itu Tapi Dia Memiliki Bentuk Semacam Ini Tidak Selalu Nol Suku I Baik Kemudian Setelah Itu Ada Contoh Contoh Nanti Silahkan Bisa Dilihat Benda Yang Mengelinding Bada Bidang Miring Itu Bisa Teman Teman Lihat Pada Pembahasan Tersebut Kemudian Gerak Tanpa Slip Misalnya Bagaimana Ini Kalau Slip Bagaimana Bagaimana Tenaganya Silahkan Nanti Bisa Dipelajari Sendiri Kemudian Kebawah Nanti Ada Impuls Impuls Pada Tumbukan Benda Tegar Ini Nanti Impuls Rotasi Adalah Semacam Itu Bentuknya Nanti Bisa Dibaca Cukup Mudah Dan Ada Aplikasi Yang Lain Misalnya Pada Memukul Bola Kasti Ini Juga Bisa Dibaca Sendiri Ya Mohon Maaf Karena Keterbatasan Waktu Kita Inilah Bab Sembilan Di Diktat Kita Atau Kalau Di Buku Foles Di Bab Delapan Masih Ada Satu Bab Lagi Terima Kasih Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibaca